Pak Mirsa, apakah Imam Besar FPI akan memenuhi panggilan kepolisian besok? Kami akan membahasnya bersama Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar dan Kepala Bidang Humas, Polda Metro Jaya, Kompas Pol, Yusri Yunus. Saya ke Pak Aziz Yanuar. Pak Aziz, apakah Bapak Rizik Syihab akan memenuhi panggilan polisi besok? Kalau suratnya akan dipanggil pada 1 Desember, berdasarkan suratnya. Kita masih terus berkoordinasi dengan Habib Rizik terkait dengan kesiapan beliau. Akan tetapi, untuk kepastiannya besok akan kita informasikan bagaimana rencana kita. Ada masalah dengan kesehatan Pak Rizik Syihab? Saya belum dapat update yang terbaru. Oke, tapi sejauh ini bagaimana rencana menanggapi dari surat yang sudah masuk sebetulnya? Apakah akan kooperatif besok? Pada dasarnya Habib Rizik Syihab itu sangat kooperatif. Beliau memenuhi semua kenetuan hukum. Kemudian juga apapun terkait kondisi ketidakadilan yang dialami, tetap beliau berkomitmen insya Allah. Ketidakadilan apa sih Pak Aziz? Ketidakadilan, kenapa cuma Habib Rizik, khusus kerumunan di Petamburan yang diproses? Bukankah proses sedang berlangsung? Bahkan gubernur pun dan pejabat terkait, instansi terkait juga sudah dipanggil oleh polisi. Kerumunan yang sama di Solo tidak diproses. Kerumunan yang sama di Surabaya tidak diproses. Kerumunan yang sama di Banyuma tidak diproses. Kerumunan yang sama di Indramayu tidak diproses. Kerumunan yang sama kemarin bahkan di Minahasa tidak diproses. Apakah itu bukan wilayah Indonesia dan tidak tunduk pada aturan yang sama terhadap, yang dikenakan terhadap kerumunan yang dimaksud di Petamburan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerumunan yang tadi saya jelaskan yang tidak menjaga jarak itu, apakah sudah disangsi juga dan dibayar denda sebagaimana pihak HRS atau panitia yang dimaksud yang sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana ketontonan undang-undang? Baik, sejauh ini Pak, jadi menyalahkan yang salah dengan tetap mengabaikan protokol kesehatan ya Pak? Berarti mengikuti yang salah ya Pak? Kita tidak menyatakan kita benar, kita salah, tidak. Kita hanya minta keadilan. Saya kasih contoh. Tapi kenapa tidak mau memenuhi panggilan penyidik Pak? Bukan, saya meluruskan dulu sebentar tadi. TV iNews ini menyiarkan tentang ini. Tidak ada masalah. Begitu juga TV-TV yang lainnya. Kalau TV iNews di proses hukum, atau di permasangan cara hukum karena menyiarkan ini, yang lain tidak, apa yang iNews lakukan? Merasa tidak ada kan? Oh ini kan analogi yang tidak Apple to Apple, Mas Aziz. Anda tahu betul yang turun dari Bandara Suta dan menyebabkan berbagai kerama kerumunan kan? Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Pak Absa Braum. Kerumunan tidak jaga jarak, sepakat nggak? Ya sepakat bahwa ini kan... Nah sekarang yang di Solo, pengantar Calwakot, Gibran ke... Jumlahnya sebanyak yang di Petamburan Bandara Tebet dan Megamendung nggak Pak? Ini masalahnya banyaknya, atau kerumunan tidak jarak-jaraknya. Kalau banyaknya kan relatif. Apa ada di undang-undang 20 orang tidak dihukum? 100 orang dihukum? Kan tidak ada. Jadi kita bicara masalah hukum, masalah normatif hukumnya gitu. Baik-baik, kami sudah terhubung juga dengan Bapak Kompespol Yusri Yunus melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Yusri. Pak Yusri bisa mendengar suara kami? Pak Yusri selamat sore. Baik, rupanya sambungan kami dengan Pak Yusri Yunus terputus. Kami, tim kami sedang berupaya untuk menghubungi kembali Pak Yusri Yunus. Iya, ke Mas Aziz lagi ya. Mas Aziz, soal asas kesamaan semua di mata hukum, kita berbicara soal hukum ini. Artinya Anda sebutkan Pak Rizik siap, siap, kooperatif besok untuk mengikuti proses penyelidikan ini? Kalau siap, kesiapannya insya Allah siap. Akan tetapi teknisnya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, besok akan kita kabar. Kan bukan hari ini, panggilan besok. Baik, saat ini kondisi kesehatan Pak Rizik siap seperti apa Pak? Kabar terakhir sih baik, tapi hari ini saya belum dapat kabar lagi. Baik, baik. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Mas Aziz Anwar. Kita dengarkan langsung keterangan Presiden dari Istana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.